Tak akan ada habisnya mengejar dunia Gelap terang hanyalah temani langkah Tersadar akan dosa kita selama ini Tersadar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Andi Teknisi ponsel Indonesia dari Markas Autodidak Ya teman-teman ini ada kasus Redmi Note 4 ya Note 4X dengan gejala baterainya 0% guys Ya kalau posisi mati ya Itu 0% teman-teman ya Lalu kalau dihidupkan dia tetap 0% Saya akan coba hidupkan Padahal baterai sudah kami cek Penuh ya isinya ada Nah seperti ini Dia baterainya 0% teman-teman ya Gimana dapat fokusnya guys Mungkin saya harus ngumpet Ya pokoknya kelihatannya 0% guys Dia itu 0 ya Tidak ada isinya Lalu kalau baterainya Eh baterainya Ini saya cabut casnya ya Dia mati Tuh Kebetulan ini baterainya sudah kami periksa ya Untuk fuse nya aman Sudah dicoba di jamper fuse Ternyata hasil masih jong Lalu kita akan coba aja ya Kita akan coba disini posisi mati ya Lalu saya cas Kemudian di power supply Dia menunjukkan ampere nya seperti itu Ya kalau di power supply dia ampere nya full Padahal itu full itu menunjukkan normal ya Kita bisa lihat ya Oke kita akan coba periksa ini ya Bagian komponen ini Apakah Ada yang mencurigakan Tadi sempat saya lihat Sedikit mencurigakan guys Nah Jadi gini Kelihatan gak Disini ada Ininya teman-teman ya Seperti pecah Resistor Seperti itu tuh Kelihatan gompal guys Yang ini ya Woi Keluar api guys Beradu guys Jangan ditiru itu Bahaya Jadi ini kelihatan gompal Kita akan coba Ini aja ya Jumper ya Saya hanya ngetes aja ini teman-teman Coba di jumper aja ini Resistor Resistor ini ya Jangan lupa baterai nya dilepas dulu Untuk menghindari Dari konslet guys Ini ada Sebuah resistor Saya coba akan melepasnya Kemudian saya Jumper Tersadarkah kita Apakah dia berhasil Di jumper seperti ini Saya jumper hanya Ini aja ya Pake timah Strut gitu aja Pada intinya Pada intinya Enggak Diganti Coba diganti Pake timah aja Ya Ini nya Apa Resistor nya Ya Ini Muka saya Ethan Jumper Ya Di jumper Seperti ini Kita akan ngetes aja Ini Bagaimana Di jumper seperti itu aja Pengen tau ini Hasilnya Hasilnya Bagaimana Lalu saya akan Coba Tes ya Di charge Apakah Baterai nya 0 Atau tidak Tersadarkah kita itu dia ada 98 ya tadi kalau posisi mati yaitu tidak menunjukkan persentase ininya jadi kalau sekarang sudah menimbulkan persentasenya saya akan coba nyalain ya teman-temannya dan tadi kalau dicabut charger dia mati ini akan saya coba cabut charger-nya guys Oke ini udah saya cabut ya sepertinya dia nyala teman-temannya oke sampai menu ya nah bisa dilihat ya sama teman-teman nih tidak 0% lagi Hai walaupun ini udah saya cabut dia tetap menyala ya lalu saya colok cas nah dia ngecas ya Oke jadi kesimpulannya rangkaian ini ya isi yang kotak ini adalah komponen untuk mengontrol baterai ataupun bad idea teman-temannya kalau di skematik jadi kenapa saya tidak membuka skematik di awal saya sudah melihat disitu ada yang gompal jadi tidak saya ini apa saya tidak membuka skematik ya jadi saya langsung aja mengeksekusi seperti ini dan ternyata berhasil Alhamdulillah Hai dia tanpa charger juga sudah bisa normal ya guys ya Hai lalu di caspun untuk ampere meter pada power supply dia normal ya teman-temannya untuk rekan-rekan teknisi pemula yang baru datang yang baru melihat jangan lupa dukung terus dengan mengklik tombol subscribe guys selalu dibagikan ya insya Allah bermanfaat yang suka boleh like yang nggak suka boleh dislike tapi komen yang baik-baik guys semoga aja sehat selalu buat rekan-rekan teknisi ponsel Indonesia dimanapun berada kami dari markas otodidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagi itu indah Terima kasih telah menonton!